Harus ada yang ditumbalkan, terungkap oleh Om Hao, kasus kopi Sianida sudah direncanakan, ada yang numpang untuk kepentingan pribadi. Hari Akurniawan alias Om Hao ikut berpendapat tentang kasus kopi Sianida yang merenggut nyawa Wahian Mirna Salihin dan Jessica Wongso sebagai terpidana pada 2016 silam. Kasus tersebut kembali disorot setelah dirilisnya dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso. Om Hao merupakan sejarawan sekaligus ahli metafisika. Di balik cerita sensasional kisah Tanah Jawa, dalam podcast Dr. Stephanie, dia menyebut bahwa kasus kopi Sianida sudah direncanakan dengan baik dan melibatkan orang terdekat. Sudah terencana dengan baik dan tentunya melibatkan sesuatu hal yang dekat dengan itu, ucap Om Hao dalam video yang diunggah. Om Hao lantas menyinggung tentang banyak kejanggalan dalam kasus yang menjebloskan Jessica Wongso ke penjara tersebut. Menurut pria Indigo ini, harus ada orang yang ditumbalkan. Jika kita perhatikan secara halus lagi, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, mbak. Kejanggalan yang pertama rasa empati, yang kedua siapa yang akan ditumbalkan, ucapnya. Om Hao menambahkan, bahwa kematian korban dijadikan tumbal untuk kepentingan beberapa pihak. Banyak yang memanfaatkan kasus ini untuk keuntungan pribadi. Korban ini tahu banyak hal, dia menyimpan sesuatu hal yang bisa menyelamatkan orang ini, dan banyak juga yang menggunakan atau memanfaatkan kejadian ini untuk sesuatu hal yang lebih besar yang akan digapai, jadi dikemasnya seperti itu, tuturnya. Mengenai motif pembunuhan Mirna, Om Hao mencoba menerawang dan sampai pada kesimpulan bahwa itu berhubungan dengan harta dan kekuasaan. Motifnya tentunya tentang harta dan kekuasaan, tapi buruknya atau celakanya ada yang numpang di kasus ini. Jadi, sudah deh, ini tetap ada yang penting ini masih langgeng, gitu. Karena berantai, muter kayak rantai setan, tutur Om Hao. Terakhir, Om Hao mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Terima kasih telah menonton!